Jadi zamannya Soekarno itu kesenian dan kebudayaan itu sangat dijunjung tinggi ya. Jadi contohnya juga waktu di sekolah setiap hari tarian tradisional, main gamelan, benar-benar seni itu dipupuk. Kenapa nggak takjub lagi orang lihat Indonesia? Sekarang malah kita ditertawakan karena bisanya cuma plagiarisme, niru. Ini pesan juga buat semua-semua yang bilang musik itu haram, sekolah lagi deh, belajar yang benar sebelum mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan itu. Apa nilai jual dari musik Indonesia sendiri di etalase musik global kalau kita bicara mungkin industrinya? Karena yang modern itu masih belum ada yang sesuatu yang bisa kita katakan, wah artistik dan unik ya.